Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Batam. Kali ini, seorang pemilik Yayasan Sultan Sarifuddin Tanjung Piayu Sebeduk berinisial SN ditangkap Polisi Sungai Beduk Kamis dini hari. SN diketahui telah melakukan tindakan asusila terhadap anak didiknya yang belajar mengaji di lingkungan Yayasan Sultan Sarifuddin di Komplek Perumahan Puri Agung 3, Blok B6, nomor 35, RT 01, RW 23, Kecamatan Sungai Beduk. Dalam kurun satu tahun terakhir, pelaku yang disapa abah itu terhisi nyalir telah melakukan tindakan pencabulan terhadap enam orang anak didiknya sendiri. Kepala Unit Polsek Sebeduk Ibda Abdon Pasaribu mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan ini setelah pihaknya mendapatkan laporan dari warga Puri Agung 3 beserta adanya laporan para orang tua korban yang melapor ke kantor Polsek Sebeduk. Aksi tidak senonoh yang dilakukan tersangka usai belajar mengaji. Seorang korbannya diminta menunggu sendiri di rumah dan yang lainnya disuruh pulang. Korban lantas diperlihatkan film porno dan diraba-raba bagian sensitif korban. Perbuatan yang dilakukan oleh Pak Ustaz pada saat mengajar kemudian dia memanggil salah satu anak ke ruangannya kemudian menunjukkan film porno kepada si anak. Kemudian pura-pura mengajari mana alat-alat yang masih sensitif untuk berempuan. Kemudian dia memperhatikan di sini, kemudian di pahanya, kemudian di dadanya. Dan ini sudah berulang kali dilakukan oleh TPS. Seorang korbannya sebut saja Bunga mengaku, saat itu ia diminta pelaku untuk mengantarkan rokok dan kopi. Namun, karena Bunga telah mengetahui kelakuan tersangka, Bunga meminta ditemani oleh dua orang temannya. Udah lebih lega, udah lebih nyaman anji sekarang. Udah nyaman ya, udah lapor polisi ya? Iya. Dek, apa yang dilakukan Pak Ustaz itu sama adek? Abah menemuin video porno sama saya, lalu bagian tubuh saya di labar-raba. Abah melakukan itu di mana? Di dalam ruang kerja abah. Itu di masjid atau di tempat ngaji? Kebetulan tempat ngajinya satu posisinya bergampingan dengan rumah abah. Dek, selain adek, ada korban lain nggak? Ada. Berapa orang? Korbannya ada enam orang, termaksud saya. Waktu mengajak itu si abah bilang abah? Abah nyuruh saya untuk membawakan tempat minum sama rokoknya ke dalam ruang kerja abah. Lantas, terus? Lalu saya membawanya, karena saya dalam posisi takut, saya menyuruh dua teman saya untuk mengikuti saya dari belakang. Dek, kenapa adek merasa takut? Apakah adek udah dengar kalau abah itu juga suka kurang hajar pada anak-anak? Iya, teman-teman saya pernah cerita kalau abah itu sering megang-megang mereka. Dek, selain dipegang-pegang, ada nggak teman-teman yang lebih parah diapain oleh abah itu? Belum. Menurut adek, masih ada korban yang lain nggak selain dari enam orang itu? Yang belum ngaku. Yang belum ngaku. Kayaknya masih ada. Tapi sebelumnya, si abah itu memang sering gitu nggak ya? Dan mulai masuk. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Nureka Devi, Muhammad Zani, Kila setuju menginformasikan.